Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-Qa'il A'udhu Billahi Zemilalimimina Shantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akhrajakum minbutuni ummahatikum La ta'alamun syai'awwa ja'ala lakumu sam'awal absara wal afidah La'allakum tashkurun Allahumma salli wa salim Wabarik alaha dan nabi'il karim Sayyidina wa molana muhammadin Wa ala alihi wa asabil mujahidina tahirin Robisrohli sodri wa yasirli amri Wahlul uqdatam millisani yafkahu kauli amabad Hadrodal muhtaramin para masayikh, para kiai, para alim Tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepup ini sepuh Takmir masjid dan musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati Sekenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka khotmil Qur'an Pondok pesantren Nurul Mubin Berikut sahibul ma'ahat yang saya takdimi Bapak ibu warga masyarakat Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara Yang berbahagia Beli semangka bakulnya perawan Perawane ayu bokongi lemu Hai orang Banjarnegara yang cantik dan tampan Izinkan Gus Mirtah mengucapkan I love you Alhamdulillahirrabbilalamin Allah takdirkan Dengan takdir terbaik dengan perjumpaan kita di sore hari ini Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Mudah-mudahan yang susah disenangkan Yang sedih Saya hanya bisa berdoa kepada Allah atas kehadiran Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan yang sedih disenangkan Yang susah dibahagiakan Yang sakit disembuhkan Yang berhajat dikobulkan Dan yang jumlah segera dinikahkan Amin Allahumma Amin Maka hari ini Yang datang cari ilmu Saya doakan mendapatkan ilmu Amin Yang datang minta maaf Saya maafkan Yang datang minta uang Saya minta maaf Ibu bapak yang saya muliakan Satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda Iza marartum biria diljannah farta'um Ketika kamu melewati taman surga Singgahlah Para sahabat bertanya-tanya Kamu nanya Ini masih di dunia Wahai Nabi Wa mahiya riadul jannah Apa yang anda maksud Dengan taman surga Kok mata saya gagal fokus Ada tulisan disana ya Awas copet Hebatnya karangkobar Pengajian saja masih banyak Copet Tapi insya Allah hari ini Pengajiannya aman Karena copetnya ada di atas panggung Iya saya copet Cuman perbedaannya adalah Saya dengan copet terminal Copet terminal itu goblok Yang dicopet dompetnya Ketahuan dibukuli kepalanya Kalau saya yang saya copet Bukan dompetnya Tapi hatinya Kalau hatinya sudah tercopet Jangankan dompetnya Yang lain-lainnya pun pasti diberikannya Nyoh Ya Rasulullah Wa mahiya riadul jannah Kita masih di dunia ini Wahai Nabi Apa yang anda maksud Dengan taman surga Jawaban Nabi Muhammad S.A.W Iya Khilakud zikri Wa majalisul ilmi Yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah Majalis dikir dan majalis ilmu Maka yakinlah Tempat ini siang hari ini menjadi taman surganya Allah Anda yang datang berarti sudah nyicil mendapat DP masuk surganya Allah Amin Allahumma Amin Maka Salah satu kegembiraan bagi seorang mu'min adalah zur aliman Berziarah Ketemu dengan orang-orang alim Dan kita bisa mendapatkan orang-orang alim itu salah satunya adalah di majalis ta'lim Saya jadi ingat dalam kitab wasiatul mustafa Dimana disitu diperintahkan kepada kita Untuk tidak boleh jauh dari ulama kiai dan orang alim Bahkan disitu disebutkan Idamado alal mar'i arba'una yauman Ketika seseorang melewati 40 hari Di riwayat lain disebutkan Idamado alal mar'i arba'una sobahan Ketika seseorang telah melewati 40 subuh 40 pagi Walam yujalisul ulama Selama 40 hari itu dia belum pernah ketemu dengan ulama Tidak pernah bermujalasa Tidak menghadiri majalis ta'lim Apa yang terjadi? Kosat kolbuhu Maka hatinya menjadi keras Wajah sarok alal kabair Dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar Artinya apa? Kalau anda hatinya mulai keras Jangan-jangan sudah terlalu lama Anda tidak hadir di pengajian Para suami menasihati istrinya kok susah? Barangkali istrimu sudah lama Tidak ketemu dengan kiai Walaupun saya yakin suami itu Tidak mungkin bisa menasihati istri Kenapa? Coba dilihat dari alis saja pak Alis itu buatan Allah Sama istri masih dirubah Aturan Allah saja dilanggar Apalagi aturan suami Betul pak? Betul Wangnya ya teka Biasanya jilpapnya pink Dan hebatnya kiai-kiai Jawa Kiai Jawa itu mengemas pengajian rutinan pak Biasanya mengambil durasi waktu lapanan Kalau orang Jawa ini tahu pasti lapanan Tiga selapanan 35 hari Ini menunjukkan apa? Waskitone kiai Jawa Kenapa mengambil jaraknya lapanan 35 hari? Supaya sebelum 40 hari Kita sudah bisa ketemu dengan ulama dan kiai Nyiasati hadisnya kanjing Nabi Jangan sampai 40 hari Kita tidak ketemu dengan kiai Maka beruntunglah Kalau suatu tempat disitu ada pesantrennya Ada pondoknya Berarti apa? Kullah yaumin Bertempat Anda dikunjungi oleh para malekat-malekatnya Allah Makanya hari ini saya lihat banyak malekat Disana hadir malekat rahmat Di depan ada hadir malekat pemberi rizki Sebelah sana subhanallah ada malekat Israel Maka Salah satu tempat yang akan didatangi oleh malekat itu apa? Innal ladhina kalu Rabbunallah Satu tempat Yang ketika orang melaksanakan sesuatu Diniati hanya karena Allah Maka yang pertama Yuk kita luruskan niat Kenapa kamu datang ke pondok pesantren Nurul Mubin Allah Enak pak Saya itu hari ini puasa Kok saya digusuh-gusuh kopi Kan menghina Saya itu Merasa saya itu bisa hidupnya enak itu karena puasa pak Tirakat terbesar saya itu puasa Saya puasan Dawud dari tahun 2016 yang terakhir Ini sudah tahun ke delapan Padahal hari ini saya ngaji empat kali Ya biasa-biasa saja Ya lemes biasa Tapi masih bisa ngaceng kok Ya salah Apa Tapi kan hebatnya puasa itu apa Jadi orang berpuasa itu aman Walaupun nafsunya besar Tapi masih bisa Dimanage Karena puasa Makanya anda yang merasa ngacengan-ngacengan Nah itu Salah satu solusinya adalah Puasa He Alah Gus Mip lagi mau Saru cangkemi Saya itu okeh berjabat Yang saru kelakuan ini Mudah Salah Wahnya ya tekoi Ya melungguyu itu Biasanya baju ini batik Dimana ada pondok pesantren Harusnya kita dukung dong Karena pondok pesantren itu mancing ridhonya Allah Kan ada satu hadis Anda itu datang kesini sampai pulang itu visabililah Anak-anak itu selama di pondok dia visabililah Jadi kok ada santri meninggal di pondok itu mantinya visabililah Pokok dia cari ilmu Makanya saya kemana-mana itu saya niat Saya niat keluar itu bukan untuk apa yang lain Tapi sekedar mencari ilmu Kan begini saya punya pengalaman baru Subhanallah jamaah Saya lihat parkirnya sampai satu kilo Jauh gitu Sebegitu saya lihat ada wajah-wajah bahagia Berarti kan kelihatan bahagia Terutama para janda Ya jelas mereka bahagia Karena ketemu dengan kiai idola Iya Karena aku pujaan para janda Gak bahaya tah Cuaks Maka yang pertama diluruskan niat Kiainya bikin pesantren ya karena Allah Santrinya mondok juga karena Allah Wali murid mondok ke anak juga mencari ridonya Allah Jadi ini enak Maka nanti akan ada dan tanggung jawab Kewajiban orang tua itu apa sih? Mondok ke anak Kewajiban anak itu apa sih? Belajar Kewajiban guru itu apa sih? Mengajar Soal besok anakmu mutakhori jin dari pondok jadi apa? Itu bukan tanggung jawab anak Bukan tanggung jawab guru Bukan tanggung jawab orang tua Tapi urusan Allah Makanya niatnya harus kolurabunallah Enak pak Saya dulu mondok itu yang gak punya cita-cita cuman saya Ditanya sama yang lain teman saya Jadi polisi Jadi tentara Walaupun kemarin tetangga saya marah Anaknya daftar angkatan laut gak diterima gara-gara gak bisa berenang Dia protes Saya protes kenapa? Itu tetangga saya diterima di angkatan udara Padahal gak bisa terbang Kalau santri saya jelas pak Ini ditolak jadi tentara Gara-gara giginya jelek Akhirnya panitia saya telun Kenapa santri saya gak diterima jadi tentara? Mohon maaf guys giginya jelek Akhirnya panitia saya ceramai Anda harus tahu Tentara itu besok tugasnya perang Perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan Masuk, masuk Saluh ala nabi Muhammad Nah Maka yang pertama harus Kolurabunallah Allah Wena pak Itu kalau ngaji di lokalisasi ketemu mbak-mbak Dibujui di Ganggu macem-macem Ya enteng saja Allah Makanya kemana-mana saya kalau ke lokalisasi Pasti bawa mukena banyak Jadi saya taklukkan mbak-mbak lokalisasi itu dengan mukena Saya kemarin di lokalisasi penundan batang Ternyata disitu ada 500 PKS Eh PSK Sumpah Sengaja Tidak sengaja Ada 500 PSK Saya tanya Mau gak kalian saya kasih mukena Saya ditanya kenapa kok Agusin Tenggara kemana-mana Lokalisasi klub malam bagimu kena Itu torekot saya Torekotnya Habib Lutfi itu membangun makamnya wali Makanya dimana ada makam wali Saya diperintah Lek kayak dibangun lah isole Supaya makamnya wali itu berbeda dengan makamnya orang yang lain Nah saya punya torekot bagimu kena untuk purel Begengge, telembok Ya aranin telembok ya Ngerti telembok? Ya ngerti olangganan Itu saya bagimu kena pak Nah kemarin maka saya bagi Eh kelas gak Agus? Eh kelas Untuk apa ini? Yang gue sholat? Gue lemek tak ajar ya Jadi karena Allah Yang dicari Allah Kalu Rabbun Allah Nah ini niat pak Itu terutama harus dimiliki oleh orang tua murid Ada wali santri disini? Tolonglah Mondok kaya anak itu niatnya apa? Mardotilah Gulari doni kusti Allah Titipkan kepada pak kiai Kenapa dititipkan kepada kiai? Karena kita meyakini Kehebatan kiai dibandingkan dosen Dibandingkan rektor itu kan satu Kiai itu tiap malam bangun Tahajud, sholat malam, hajat Mendoakan santri-santrinya Itu pasti Saya yang minimal mendoakan santri saya, jamaah saya Saya ditanya sama istri saya Beb Saya jawab Iya say Bukan sayang sih Saya tanya rajin Ya mending lah Beb sama saya Lihat tangga saya itu nyelok buju ini ngawur Gundal Sengweda nyelok senang gandul lah Gondal gandul Bapak diripada orang karangkobar Kaya ini mamah Mamah kakinya meletak-meletak Ya rapah antes temen ya Assalamualaikum mamah Iya babah Mamah lemunnya kaya kiai Ya Allah Ya Allah Itu pulang pengajian Pasti little body dia Sili tiga tel Kelebon pedi Lah keperimen Bokongnya setampah Istri saya tanya begini Abah itu kan dianggap orang kaya ya kaya Punya uang Punya uang Dulu abab awal pernikahan gak punya apa Sekarang apa yang gak punya Kenapa kau masih puasa terus Itu beban kiai Jadi beda kiai itu dengan dosen Dengan rektor itu beda Rektor itu ya terima maizah Terima saja Kalau kiai punya beban moral Malam itu ya harus bangun malam Mendoakan santri Mendoakan jamaah Walaupun dia dikatakan sudah terhormat Mulia masih mau berpuasa Saya tanya kenapa abah masih mau puasa Saya tirakat Tujuan saya apa Kalau hari ini saya dianggap terhormat Kenapa saya puasa Saya pengen anak saya Santri saya Dan termasuk semua jamaah Yang pernah ngaji bersama saya Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan Gara-gara puasa saya Ya termasuk orang-orang karangkobar Senggara jelas-jelas kayak gini Ya Allah badi kalungan Malah kayak pedos korban Maka yang perlu diluruskan pertama kali itu Wali santri Itulah kenapa kita mengenal satu hadis yang paling masyur dan populer Ketika Nabi Hijroh Innamal a'malu bininya Wa innamaliku limri'im manawa Segala sesuatu itu karena niatnya saja Enteng bu Kalau anda mondok ke anak Karena Faridah itu nalakuli muslimin wa muslimatin Anda gak kepikir besok anaknya jadi apa Eh kelas Problemnya adalah Anak itu pertama kali mondok Biasanya yang susah itu anaknya Nangis-nangis Karena harus pisah dengan keluarga Tapi begitu anak sudah bertanding pondok Seng mulai cerewet Uang tuan nih Betul? Kok anak kinyong remuli-muli ya? Kalau awal-awal mondok Sandri tuh maunya pulang Terus Badannya sakit dikit pulang Kakaknya nikah pulang Waduh si meteng pulang Kucingi manak pulang Akhirnya begitu di pondok Dia menemukan sirkel baru Biah baru Kebiasaan baru Mendapatkan ridho dari kia Dia mulai betah Orang tua mulai cerewet Padahal jelas Mondok itu salah satu syaratnya adalah Watuluz zaman Panjang waktunya Bukan sebentar Makanya kenapa Kalau di pondok Namanya ngaji Kalau seperti ini Namanya pengajian Karena kenapa? Ini cuma sebentar Kalau di pondok Namanya santri Ini sontrot Sandri lemunnya kayak gie Primen seawak Watengkabe Kamu gak usah marah Kalau kamu dibuli dasar Kamu gemuk Kamu jawab Sorry Saya gemuk Karena makan nasi Daripada kamu kurus Makan nati Enak temen ya Pujuh ini lemuh Dicekel bokong kabe Tini-tini jempol kabe Mulai-mulai Saluh ala Nabi Muhammad Yang paling susah itu Mendudukan niatnya orang tua Dulu ibu saya itu Sudah bu Kulomondok Ibu itu gak kekulomawon Justru dulu saya yang minta mondok Walaupun mondok saya itu Beda dengan yang lain Karena yang lain klasikal Saya tabarukan Sama gie Tapi apapun itu Bahwa Orang tua itu penting Salah satu faktor terpenting Dari pendidikan anak adalah Niat dari orang tua Nah Tanggung jawab terbesar Kiyai Makanya saya itu kaget betul Saya Soan Habib Lutfi Pas waktu itu Tahun 2021 Saya lihat dengan mata saya sendiri Waktu itu saya lagi viral Gara-gara saya ceramah Di gereja Jakarta Utara Masih ingat ya Yang dibilang Miftah kafir Saya jawab Orang bapak Sadat maning Ada lagi yang bilang Miftah goblok Orang bapak Kok goblok We lari segerika Pinter rapayu Santai aja Ngomong goblok saja Jadi kiyainya presiden Goblok saja Dipercaya sama Pak Prabowo Ngisi di Kementerian Pertahanan Makanya saya itu AKBP dalam tiga hal Satu AKBP Aku kiyainya Bapak polisi Polisi-polisi Ratatang ngaji sama saya Jenderal-jenderal di Jakarta itu Hampir semuanya Pak Wahyu Adi Ningrat Asrena Wahyu Widada Kabar Eskrim Irwasum Ahmad Dhafiri Pak Jenderal Istio Sikit Yang enggak cuma sambu Yakin bukan Sanggak Makanya Pak Kaposek Pangkatnya kecil Enggak apa-apa Yang penting selamat Daripada sambu Tembak mati AKBP Aku kiyainya Bapak polisi AKBP kedua Aku kiyainya Bapak presiden Karena mungkin Kadir muda NO Yang paling sering Dundang sama presiden Saya apa Saya besok Bulan 10 Ada lagi undangan Dari presiden Acaranya bukan pengajian Tapi Gusinta Yang seluruh ceramah Forum Investor Daily Summit 2023 Yang ngisi Yang datang itu Investor-investor dunia Yang ceramah Miftah Apa bedanya Diundang dengan Desa Gumelar Bedanya satu Kalau diundang presiden Wow Kalau desa Gumelar Halah-halah Murah ditawar Rumah adon kemarin Saya diundang di Forum Silaturohim Ketua Umum Partai Politik Bersama presiden Jokowi Yang diundang Pak Prabowo Cak Imin Kemudian Erlangga Hartarto Zulkifli Hasan Erlangga Hartarto Mardiono Yang ceramah Dan Imami sholat Gus Miftah Maka hari itu Mohon maaf Indonesia yang mimpin Bukan Pak Jokowi Tapi Gus Miftah Imami sholat Inyong Saya mau sholat Tengok ke belakang Saya bilang Tolong luruskan Dan rapatkan Sofnya di dalam sholat Pak Jokowi Jawab Nggih Gus Manut Manut Saya takbir Pak Jokowi Ikutan takbir Saya rukok Pak Jokowi Rukok Saya sujud Pak Jokowi Sujud Inyong salam Melu maning Rambung sholat Saya bilang Cie Melu inyong Cie Pak Jokowi Jawab Cuaks Jadi yang pertama Mohon maaf Waktu itu Saya cerama di gereja itu Saya ditelepon sama Habib Lutfi Saya besok Jadi wakil ketua Multakok Pertemuan ulama Sufi Sedunia internasional Di Pekalongan Dihadiri 64 negara Dari Al-Azhar Rektor-rektor Universitas Islam Terpemuka di dunia Yang buka Pak Jokowi Ketua panitianya Pak Prabowo Wakilnya Miftah Mulana Habibur Rahman Atau jangan-jangan Tanda-tanda ya Presiden Prabowo Pak Presiden Gus Miftah Aku tadi Wapras Yang seneng Yang gumelar Ngundang Rampelopan Tapi Keren ya Punya Wakil Presiden Setampan 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 ini Melu-melu Punya Wakil Presiden Selucu ini Kan keren Apa Eh Tempiling Oh tak pilih Ya iyalah Sekarang saya sudah Presiden Presiden para pendosa Jangankan saya jadi Wakil Presiden Anda kan tahu Saya dekat dengan Pak Prabowo Gus Doakan saya Presiden Besok saya Presiden Gus Kita Menteri Agama Enggak Pak Saya dukung Anda Jadi Presiden Tapi gak usah Jadikan saya Menteri Agama Kenapa Gus Kalau saya jadi Menteri Agama Mohon maaf Menghilangkan Kemerdekaan saya Dengan jamaah Le pondok pesantan Nurmu Bisa ngundang saya Nah jadi Menteri Saya harus fokus Kepada tugas kementerian Saya gak bisa pengajian Hayo Milih henti Ya milih pengajian Kata mau ngomong desa Tunggaknya meletek-meletek Ini kan aku bahagia Gitu Makanya saya bilang Saya gak usah Jadi Menteri Agama Pak Prabowo Silahkan Anda jadi Presiden Tak pilih Untuk apa Saya milih pengajian Bersama rakyat jelata Saya berani Pak Kemarin tanggal 1 Agustus Isti khusah kebangsaan Di istana negara Yang diundang 400 kiai Yang gak datang saya Pak Karena hari itu Saya ada jadwal Empat lokasi Di kendal gemak pati Saya bilang Kalau saya meninggalkan jamaah Dipisu-pisui sama jamaah Gara-gara saya berangkat ke istana Sudah Anda silahkan Isti khusah di istana Gus Minta cukup Ngurusi rakyat jelata Istana tak tinggal Pak Apa gak hebat Nurul mobil Anggarannya pas-pasan Bisa mendatangkan Gitu Pak Praktik Bisa menseknya telpon saya Gus Ini kaya-kaya banyak yang datang Kenapa Gus itu gak datang Lagi ayo rapayu Ini yang lari Saya beri men Ya beda Enggak Karena saya mengebuti jamaah orang kecil Waktu itu Habib Lutfi telpon saya Le kamu sahur Di Pekalongan ya Saya pengen Abah pengen ngobrol sama kamu Akhirnya saya berangkat Dari Jakarta Ke Pekalongan Waktu itu Sudah hampir subuh Saya baru nyampe Berebes Artinya apa? Kalau saya babla Saya gak sahur Padahal Habib Lutfi minta saya sahur Di Pekalongan Saya mandek di Berebes Habis sahur Saya berangkat Jam lima baru nyampe Pekalongan Saya langsung masuk ke kamarnya Habib Lutfi Disitu saya melihat Habib Lutfi itu pegang tasbeh Tidak hanya satu Di hadapan beliau puluhan Bahkan mungkin ratusan tasbeh Yang satu ini mungkin bisa seribu buah Saya disitu ada Mama Salma Kebetulan kan saya dekat dengan Habib Lutfi Karena Mama Salma itu masih saudara saya Akhirnya Saya matur Tahu saya datang Habib Lutfi berhenti wiridnya Bah Abah itu kan Pahalanya sudah banyak Amalnya banyak Muridnya Santri Sadiliyah Toreko Jatman Sudah banyak Kenapa ke Abah masih wirid sebanyak itu? Jawabannya yang membuat saya merinding Ini bedanya Kiyai Ulama dengan rektor Dengan dosen Dengan guru-guru di luar Beliau bilang apa? Lih Jama'ah ini oke Yang wiridnya masih bolong-bolong Dikirnya bolong-bolong Saya sebagai Mursid Toreko Bertanggung jawab Atas wirid mereka Kenapa Abah wiridnya banyak? Untuk nambal Bolongnya dikir dan wiridnya Para jama'ah Beda lah Maka saya meyakini Kenapa kok anda itu harus Ditip anak ke Kiyai Kiyai itu minimal malam Minimal witer itu pasti wis Dan minimal mendoakan santri Untuk anak-anakku santri Nurul Mubin Alfa TK Itu pasti Saya dipondok untuk anak-anakku santri Ora Aji Alfa TK Untuk semua jama'ah yang pernah mengikuti Pengajian saya Alfa TK Kiyai itu biasa kirim Fatiha kepada jama'ah Jama'ah belum tentu Ayo Sopo sentau mati kaya Guzmitah Berana Kue ngetani mati kaya'ah Aku ngetani mati Matane Malah kapan mati Ini Cangkeme Sampasih Ngetani mati Karena aku erosi Ada pertanggung jawaban moral Makanya gak mudah Menurut Imam Al-Hazali Salah satu karakter kia ini Harus punya sikap Aladina yang duruna ilal ummah Biain rohmah Yang memandang umat Dengan kacamata kasih sayang Saya itu yang nyoncew Memandang umat Dengan kacamata hitam Matamu gila Kamu modus kan Supaya aku melepas kacamata kan Eh sorry ya Aku lepas kacamata Janda pingsan Aku coba aja nantang Kayaknya cangkeme rondo Kayaknya Aku gak mungkin tertarik sama kamu Kan kamu sudah tua Paling susunya kadaluarsa Ulama kiai itu memandang umat Dengan kacamata kasih sayang Termasuk biain rohmah itu apa Dia mendoakan Loh saya itu lho pak Jangan kan kok jamaah Lembaga-lembaga tak dong Orang-orang yang terkena dekat dengan saya Saya doakan Pak Presiden Jokowi Al-Fatih Itu saya biasa Loh Kalau bukan kita Siapa yang menjaga pemimpin kita Betul? Pak Polisi Tentara Menjaga Presiden secara fisik Kiai secara batin dong Makanya pemimpin-pemimpin dulu itu Gak ada pemimpin hebat pak Kecuali dijaga oleh wali Raden Patah Demak Itu nama aslinya Lembu Kenongo Punya adik Lembu Kanigoro Lembu Kanigoro Kemudian menjadi Betoro Katong Lembu Kenongo Menjadi Raden Patah Demak Dia bisa hebat Karena dijaga batinnya Oleh wali Songo Makan demak hebat Demak runtuh Muncul kerajaan pajang Muncul satu Raja besar Namanya Sultan Hadiwi Joyo Yang nama aslinya adalah Joko Tingkir Joko Tingkir bisa hebat Karena batinnya dijaga oleh Kanjeng Sunan Kali Joko Pak Polisi Pak Tentara Ada pampres Ada tentara Itu menjaga fisiknya Presiden Kiai-kiai itu Menjaga batinnya Presiden Caranya bagaimana Ya didoakan Maka saya bilang Saya kan buat apa Kepada calon-calon Presiden Silahkan datang Kepondoknya Gus Mita Yang respon Cuman satu Pak Prabowo Saya bilang Pak Belajar dari Joko Tingkir Anda gak akan jadi orang besar Kalau Anda tidak dekat dengan Kiai Nggak Gus Tolong saya didoakan Joko Tingkir itu Tukang ngarit Ngarit ke Kebo Tapi bisa jadi raja Kenapa Pak Marek Kero Kiai Betul Makanya Abel Lutfi kemain bilang Lih Kamu matur sama Pak Prabowo Mau gak jadi ketua panitia Multakok Ulama dunia Oh siapa Saya matur Mau Ngarit kemain Ngarit kemain Ngarit kemain Ngarit kemain Tapi Lih 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 Sufi Lih Duit Pak Ngarit kemain Duit Duit Bu Milo mantep Melu Kiai Salah satu penyakitnya orang itu apa Sering rasani Kiai Yang gak cocok dengan hati kamu Kamu rasani Kiai Munggah panggung Wah si buta dari gua hantu Kenaku kerasa Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Habib Ahmad bin Atos Hasan bin Atos Bilo pernah mengatakan begini Ampun suhudun kali Kiai Jadi lanjut Ini anak ini pondok Atau suhudun Serah bener Apa kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Wasallim li ahli laifi Kuli muskilin Ladaika ladaihin Wadihun bil adillah Jangan kalian Mengkritik Setiap kejanggalan Yang kau jumpai Dari orang-orang yang dekat Kepada Allah Kenapa Ladaika ladaihin Wadihun bil adillah Sebab mereka mempunyai Dasar dan ilmu Yang belum engkau ketahui Kadang-kadang kita bilang begini Nah masak Kiai kau yang ngono Lah cangkemu duduk Kiai kok ngerasaini Kiai Kemarin di Mekah Saya ketemu dengan Habib Jindan Beliau mengatakan apa Saya itu seneng sama Gus Mifta Kenapa Habib Gus Mifta yang kelihatan seperti itu Sama Kiai-Kiai sepul dekat Saya dulu punya Kiai Abadim Yati Rois Kendal Sayang banget sama saya Mbah Yaidin Ploso Almarhum Sekarang saya dekat dengan Yaidah Ploso Habib Lutfi Beliau mengatakan apa Murid itu salah Kalau punya guru bisa benar Tapi murid benar Kalau dia tidak punya guru bisa salah Itu Murid kuwi salah Dua guru bisa benar Karena guru pasti punya dasar Murid benar Tidak dua guru bisa salah Makanya jeneng-eneng Kujung dua ilm Dua guru Kenapa kemudian dalam kitab taklim Disebutkan Al ilmu bila sayhin fa sayuhus Sayeton Ilmu tanpa guru Guru Nesetan Salah milih guru Guru nembah Nesetan Contoh Joko tinggir Mulya mergondue guru Manot Kalau gurunya kanjeng sunan kali joko Harusnya yang menjadi orang besar Itu bukan Joko tinggir Tapi siapa? Aryo Penangsang Tapi Aryo Penangsang gagal menjadi orang besar Karena Aryo Penangsang tidak manut sama gurunya kanjeng sunan Kudus Polisi ingin selamat Cedakkan rogi Milo gaya ini Nendur panggung Selamat Amin Pandan Ramili selamat Dan Ramil kulon dan Jokjaran Selapatan Selapatan Bumpung ada drone Wendis ada drone melandang Tenggak Soal keceplakan drone Merongos Sanggammu Ya Allah Ini yang panggung Pak Kaposek dan Ramil Oh halo mat Samati meneng Anu lurai raya ini? Lurai ini lurai? Oh ini lurai Lurai seran biuntu ya Kayaknya kakaknya mentil Ya Allah Pak Lurai menengbaik Pak Lurai harapnya siapa? Oh Suyono Panggilannya Pak Su ya Tapi perpanjangan jabatan Sembilan tahun Sekarang Minta panjang Masa jabatan Karena modalnya Rung balik Kayaknya Ayo selamat Minta lagu apa? Nemen Miring apa jengking Sakarab mudi Yaudah jaga tikir saja Saluh ala Nabi Muhammad Salatullah Salamullah Alataha Rasulillah Salatullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Tawasana Bibis Alayasin Habibillah Berpikir tentang negeri ini Kalau bukan Kita siapa lagi Kalau bukan Kita siapa lagi Sing banter Salatullah Salatullah Alataha Rasulillah Salatullah Salatullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Salatullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Jalan-jalan di pedesaan Desanya aman bersih terjaga Sucikan hati tetapkan iman Merah putih melekat di dada Merah putih melekat di dada Salatullah Salamullah Salamullah Al-Qaeda Rasulullah Salatullah Salamullah Al-Yasib Habibullah Al-Yasib Habibullah Tawas al-Nabi bismillah Al-Yasib Habibullah Al-Qaeda Al-Yasib Habibullah Al-Qaeda 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 bunga cantik di tepi taman beragam warna memikat hati Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI semua tangan diangkat untuk kancing Nabi Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Tawasana Bismillah wabila dirasulillah wakulimu jahidilillah bialil minum kopi rasanya nikmat manam semangka di tengah desa Indonesia Mari ngaji dan bersolawat dari Banjar negara untuk Indonesia dari Banjar untuk Indonesia semua tangan diangkat Salatullah Salamullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Tawasana Bismillah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Salamullah Alayasin Habibillah Pride Pas Pondokwak Alayasin HabibMR School богataka tppb Pak Prabowo Wakilnya Cak Imin Salaman Ini sugi nyumbang PKB juga sugi Jadi PKB Cak Imin Presidennya Prabowo Wakilnya Cak Imin Gue yang gue coba Mending temen ya Undangnya yang ganteng gratis Soalnya nyohon saya wola Kulagi Pak Dinoki krentek Salawatan kok moro-moro Kalingan rupamu kok masak Niku Dipercepat dengan Sodako Kulagi ngapa Kulagi tau mbien Kalingan ngomongannya Gus Pak Prabowo Bakal jadi presiden Di usia tua Loh Soalnya ngerti Dawa Gus Durniku Kulagi Soalnya Gus Durnian banget Pak Pak Muhammad Pak Muhammad Soekarjo Pak Muhammad Soekarjo Dungaki Prabowo Iya Saluh ala Nabi Muhammad PKB yang nyumbang ya Dewan 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 Soekarjo Ya berarti Haja Tegus Muta Dari Prabowo Untuk Soekarjo Santri Yo pengen Ini santri apa orang mana ini Santri Sabar di santri ya Mudah-mudahan istrimu janda Ya Saluh ala Nabi Muhammad Yang nomor dua Yang nomor dua Apa seratnya selain Kalurabunallah Semesta kamu Wong Ngaji Ini ku kudu Istiqomah Istiqomah ini ku Arti nih Ajek Ajek itu konsisten Gus Kok istiqomah berat Iya Istiqomah itu pasti berat Karena kalau ringan Namanya Istirahat Kok cobaan banyak Gus Supaya istiqomah Iya Cobaan itu pasti banyak Kalau sedikit Namanya Cobain Milo Pak Soekarjo Kiyai Ujiannya Gak kata Milo Yorupannya Digawai-gawai Susah Main aku Masaknya Orang tegel Diamplobi Kita balik Sabar Pak Kiyai Sabar Ya kan Kalau amplopnya Untuk pondok Lebih bermanfaat Kan Gus Minta sudah kaya Kamu ada Pak Karjo Nurul Mubin Pengacin Kamu nyumbang Apa enggak Lah umpam Ada kota infat Dompetmu ada Seratus ribu Lima puluh ribu Seribu Yang kamu masukkan Seratus ribu Apa seribu Periwe ya Delok kunyuk Kebun binatang Sanggunya Satu sebu Pengajian Pengajian Deleng Kiyai Ganteng Infake Sew Berarti larang Kiyai Apa kunyuk Lebih Mengarikai Kiyai Apa kunyuk Kok yang penting Kok yang penting Ikhlas Keprimen Kalau saya disuruh Milih Seratus ribu Nggak ikhlas Sama seribu Ikhlas Pilih mana Seratus ribu Walaupun Nggak ikhlas Ayo Di amplopi Ikhlas Nggak Di amplopi Nggak ikhlas Yang mending Di amplopi Ikhlas Tapi kan amplopnya Tak kembalikan Ke Soekarjo Ya Allah Istiqomah itu berat Berat Istiqomah Dan konsisten Itu pada posisi Masing-masing Pak Kiyai Sukarjo Ya istiqomah Dengan nurul Mubinnya Amin Jadi Nggak bisa Istiqomah Orang itu Harus sama Itu Nggak bisa DPR Ya istiqomah Dengan kedewanannya Apa bentuk Istiqomah Seorang dewan Tidak korupsi Istiqomah Dengan amanah Dari rakyat Ternyata maaf Pak Lho makanya Saya itu Sepakat gini Kalau bisa pejabat itu Kaya dulu Baru jadi pejabat Bukan jadi pejabat Baru Kaya Karena kalau Kaya Dari pedapat dulu Baru kaya Rakyat pasti curiga Duitnya tekan Ngedi Dulu Gus Mipta itu Sebelum viral Sudah kaya Aku Wisdwe mobil Wisdwe omah Wisdwe bucu Wisdwe pondok Wisdwe rekening tabungan Kalau sekarang viral Dia tambah kaya Tapi bukan dari Nurul Mubin Banyak pejabat Dan DPR yang korupsi itu Kenapa Pak Dewan Karena apa Mengejar kaya Tidak mengejar Konsisten dan amanah Tidak mengejar Istiqomah Sehingga apa Kekaya Mohon maaf Jabatannya Untuk mencari Kekayaan Makanya muncul Korupsi Maka Anak-anakku Karangkobar Ingat Kata Gus Mipta Nah Lebih baik Tanganmu kotor Tapi hasilnya bersih Daripada Tanganmu bersih Hasilnya kotor Sweet-sweet kaya artis Jangdut ya Cangkem Siapa tadi Sweet-sweet Sini tak kasih uang Sini Sini Loncat Loncat Nah sini Aku ya sugi Rapapak Soekarjo ya miskin Sini 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 kamu Sini Hai kali kali temannya orang ke Ben home Ben parmen jadi banjir berapa lama dua tahun dua tahun pekerjaannya apa parmen tukang arit tukang arit ya keren itu tukang arit karena jadi kamu latihan jadi kalau besok ada pejabat korupsi bacoknya canggih siap Hai lasa iki maling pitik melebu polo sekre ini benjut korupsi delapan triliun malah dikasih bonus rompikan bajingan ya tadi suju gimana coba saya pengen lihat cujit jadi gimana kasih uang ngomong cujit nggak papa Ayo pakai mic pakai mic Ben denger Hai cujit waaah takasih uang untuk beli apa untuk anak kebutuhan anak kebutuhan anak emangnya butuhnya anak itu apa sih anak dan istri untuk ngaji anaknya untuk ngaji kamu kalau ngasih uang saku ngaji berapa? 5 ribu ya kebanyakan ya anakmu dua yaudah 200 ya sugi wongkia ini prabawa selamat beringin kena hidup selamat kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? dicampak pake mee pake mee tabung betul kalau ada uang lebih ditabung jangan dicelengi buktinya apa? ada bayi tabung gak ada bayi celeng makasih ya minda makasih minda selamat tinggal apa? ya sini ya sini siapa maning mau tanya apa? kamu mau tanya apa? mau tanya ya wis harapnya apa? ya sudah selfie-nya jangan duit kamu mau tanya apa? sekarang kamu disini mau ngapain? alah harap ngapa? pengen selfie ya wis sudah udah sana ngaji eh sini eh sini 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 tanya dulu eh balik dulu balik dulu eh enak amat nama duit tanya nama apa lawan dulu ini hari Agustusan kok mana miknya miknya mana miknya tadi tanya masa dibayar gak dikasih pertanyaan? ini kan 17 Agustus bertambahin iya canggkem tambahin aduh-aduh lo Gus Gus Kang Purokerto omang ingin di Purokerto Purokerto Singongkon siapa? tukang diesel oh tukang diesel udah sebutkan lima nama pahlawan satu Gus Dur eh belum udah Gus Dur satu sama Mening Panglima Jendral Sudirman Sudirman Purwalingga ya sama Mening Prabowo tak kasih sepeda loh kamu nanti malahan Prabowo masih calon presiden bukan pahlawan terus sama Mening Ahmad Yani Ahmad Yani bener sama Mening Diponegoro Diponegoro satu Mening lu cinta lunak ya bukan lu cinta lunak pepeto pelanak canggam satu Mening siapa? Soekarno Soekarno ya mas tambahin yang belitar kayaknya iya belitar iya tambahin 100 tambahin sudah 100 sudah 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 sana Pak Lawan Terima kasih Gus bisa foto karena bang busat iya iya sana ambunya apa-apa ya Allah rasa ngani Soekarno bangkrut aku ya Assalamuala Nabi Muhammad Nah lanjut konsisten istikoma jadi pejabat istikoma dengan kebaikannya jadi Pak Polisi lho saat ini nyewon saya umpah mau hitung-hitungan cara melebus surga ini lebih gampang polisi apa kiai polisi polisi itu punya wawenang untuk menangkap kriminalitas kiai sana mau bengok-bengok berarti apa saya janjian polisi ini melebus surga gampang eh waduh polisi melebus surga ya kelakuannya dewek umpah dengan kekiayanya ya sudah ngurusi santri di rumah sebisanya betul kita konsisten sebagai jamah mendukung orang-orang yang berjuang di jalannya Allah oh nurul mubin pengajian ya lah perlu digulaki proposal ya nyumbang kan sumbangan itu cuma ada tiga siapa yang punya ilmu ndaklah dia sedekat dengan ilmunya nyumbang wah mohon maaf emulang wah mangkanalah humalun yang punya harta valyata sodak bimalihi sedekat dengan hartanya nyumbang wah mangkanalah kuatun yang punya tenaga valyata sodak bikuatihi sedekat dengan tenaganya rewang kalau ada pengajian sumbangannya cuma ada tiga yang punya ilmu mulang yang punya harta nyumbang yang punya tenaga rewang ada-ada di sini nomor papat ora nyumbang ora mulang ora rewang cangkeme cerewet ada yang seperti itu wongi ya teka ya melu guyu biasanya jilbapnya ungo didukung tenangan kalau sudah diniati karena Allah kemudian dilakukan secara istiqamah desa gumlar ini akan desa yang senantiasa dikunjungi oleh para malaikatnya Allah maka ayat terusannya apa orang yang meniatkan segala sesuatunya karena Allah melakukan amalnya dengan istiqamah maka tempat tersebut orang tersebut akan didatangi oleh para malaikatnya Allah amin hari ini yang susah akan dibahagiakan oleh Allah amin hari ini yang berhajat akan dikabulkan hajatnya oleh Allah amin hari ini yang jomblo segera dicarikan pasangannya oleh Allah amin maka doangnya kayak ya Allah jika dia jodoh orang aku juga orang ya Allah amin yang janda juga begitu kamu ucapin saja wah para janda ingatlah bisa jadi cinta pertama meninggalkan luka tapi yakinlah cinta kedua akan menghadirkan surga siapa tahu jadi jandanya parmin dinikahnya sama Soekarjo ya lurahnya seneng temen desaku melar ngundang kusmirtah pak lurah jenengnya siapa suyono lurah suyono lumayan gagah ono gajah ngombini susu najan gagah randu meuntuh kalau butuh gigi palsu silakan idul kurban datang ke pondok saya Nurul Mubin ngundang kusmirtah kiai sukarjo lumayan gagah ono gajah mangan roti ngundang gusmirtah radiam plopi ikhlas kan saya bayar saya bayar saya bayar hajjah demi pak praboh kalau ada majlis seperti ini semakin banyak malaikat-malaikat yang datang pengajian 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 di takut kia ini siapa ganteng apa orang viral kalau tetangganya nanggap jalan kepang radu undang mangkat disini ada jalan kepang arahnya apa ebek ano ebek nadi undang mangkat pengajian orang mangkat padahal ebek yang ngundang demit kok senteng orang karangkobar berarti orang karangkobar kaya demit kok senteng orang gumelar berarti lurahnya lurah demit ciri-ciri lurah demit orang duwe dari tadi mbully pak lurah sekarang mbully diri diri saya sendiri tulaning sawat tusning kali kayu nongko di gawe lemari gusmipta gagalan seregep ngaji okeh randa sing jalo di tapi gusmipta ora ora sudi maka nangka dicampur susu jandanya dikasih sing randuwe untu pak lurah tak kaya sakit emang gejimat menerah korupsi tambah tambah wong lurah korupsi tambah gitu kuntuh ya untuk mudus kan murah hari ini kita semuanya didatang oleh para malaikat malaikatnya Allah dia membawa pesan dari Allah hei orang karangkobar Allah takhobu jangan takut kita takut makanya walatah zanu jangan sedih saya bilang seneng itu hukumnya wajib makanya pengajian sama gusmipta harus seneng karena susah itu hukumnya haram makanya ibu-ibu kalau punya suami-suaminya gak bisa membuat seneng tiap hari sedih terus tolong kamu ajak duduk suamimu bisikan kalimat di telinganya mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka surga itu seneng-seneng seneng-senengnya gambarannya guyu nerokok itu azab siksa susah gambarannya merengut ini yang meh takon bojo nerikan yang ngomah oke yang guyu ini apa oke yang merengut merengut kalau merengut berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka ini nerokok terus lemu nerokok sing lemur ini sing lemur kita kasih uang ini kita panggil yang gemuk untuk ganjil panggung gede ini ya Allah ini kita kasih uang penjemik penjemiknya kualahan sini ya Allah kok panggungnya miring ya aduh 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 arannya sapa namanya Suwarnikus siapa Suwarni 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 dan Suyono Iya umurnya Bira 34 Oh 34 udah nikah sudah Oh sudah bujurnya siapa Harstiawan diwonge lagi di sekolah suaminya masih sekolah guru guru suamimu kecil apa besar sama oh sama ya Allah yang kandel dua ya kalau mbak Suwarni pekerjanya apa ibu rumah tangga Oh ibu rumah tangga enggak bekerja Oh bekerja di rumah ya bener istri di rumah saja uang istri setiap hari dinafkai saja itu sama suami masih ngelawan apalagi punya penghasilan sendiri apalagi waduhnya lemuh kayak iya tapi kamu santai-santai Suwarni ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars itu artinya kamu tidak gemuk hanya salah planet Hai besok kamu tinggal di Mars aja ya dah tak tanya sekarang nama sebutkan lima nama menteri kalau dulu zaman kita biasa apa sekarang enggak siapa dengan kebangsaan enggak apa satu menteri sekretaris negara enggak tahu menteri keuangan Sri Mulyani Menteri Pertahanan Prabowo Menteri Pertanian modara ngerti nama wakil presiden Pertahan Republik Indonesia ya Haji Makruf Amin Oh bener kumpulan jelajah Pak siapa nama wakil presiden Amar Makruf Nahimu kar itu keperimen ya Anda udah kamu menyanyikan satu lagu kebangsaan tak kasih 200.000 lagu kebangsaan kan terserah Garuda Pancasila atau gundul-gundul pacul apa enggak apa-apa enggak butuh suara kamu butuh keberiannya kamu eh mikir jangan disini masa ceklmi kayak gini kan suyono mikir singgora-ora enggak mungkin punya suyono segitu terserah apa lagu ya udah ya Laluatan terserah yuk ada sana apa Gorda Pancasila terserah yuk enggak apa-apa di su suwarti suyono mau apa lagi foto udah mana kameranya yuk ada sana ya udah sana elah lu bro aku ya ya kalau terkasih uang itu beli apa susu kan kamu sudah punya susu untuk beli apa anak ya udah untuk anak makasih ya ya Allah gelimpang ya Allah sih yang bilang terus ya uang nih kulak nih ngatini ono Allah geleng ngamal konsisten secara istiqomah akan banyak dikawal oleh para malaikatnya Allah amin inyong dikawal Banser bayi senengnya rahumum apalagi dikawal oleh malaikatnya Allah Banser kasih uang untuk beli rokok ini Banser beli rokok ya aja lali Prabowo apa eh ini siapa patahayat patahayat kok baunya balsem jaluk maneng ya bang patahayat bareng-bareng 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 eh bareng-bareng untuk bareng-bareng beli bakso ya ya Allah ini lemuh temen ini kaken badok ya lemuh kabe ya Allah kaya kok segini temen ya lono PKB kaya 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 numpang kampanye rahurunan hati-hati kalau orang mendadak sumeh mendadak baik jangan-jangan dia calak iya oh ini basah ngaji ya kamu MC-nya ya 50 ribu MC tamu ya apa apa doakan dulu Gus Mita jadi presiden ya salu ala nabi Muhammad banyak dikawal oleh malaikatnya Allah kita gak boleh takut gak boleh sedih apalagi besok balasan di akhirat Malaikat membawa kabar dari Allah berita baik untuk kita semuanya yang di dalam hatinya ada Allah yang melakukan amal secara istiqomah malaikat mengatakan ini ada pesan dari Allah untuk kalian apa pesannya Allah setelah menyediakan surga untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada Allah amin kita doakan Pak Suyono masuk surga pertama kali berangkat tapi salat maghrib tapi bermagreb modar ya ya kita doakan lurannya 9 tahun besok ngundang Gus Mita sendiri pengajian numpang nurul mobil siapa ngundang dewek insya Allah ya mana bisa tuku untuk berakkuat ngundang Gus Mita Pak Lurah Pak Lurah I love you full Pak Lurah kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian Pak Lurah giginya numbuh lagi nah tempat terbaik untuk itu adalah pondok pesantren maka saya minta Bapak Ibu warga sini ayo kita dukung Nurul Mubin semampunya dijaga pondok pesantrennya titipkan anaknya insya Allah akan lahir orang-orang yang luar biasa amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Allah wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqomah Allahumma rizukna bizyada dili ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma rizukna ziarat al makhata wal madinah Allahumma rizukna durya tangtoyibah Allahumma rizukna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi kuwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barokah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi khusnil khatimah wa na'udhibika min suil khatimah wa adkhina aljannata mal abrar ya aziz ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin setiap anitia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juhu kebarang yang manggil jumatung manipun Ramagai Haji